Intro Sehingga Sayyid Na'ab Bakar pun pulang Ketika Sayyid Na'ab Bakar pulang Sayyid Na'ab Bakar cari mana ini Suhaibit Kita semua sudah lapar Kata Nu'aiman dengan mudahnya dia mengatakan Sudah saya jual wahai Abu Bakar Pulang ke Madinah Kisah ini diceritakan di hadapan Rasulullah Maka perawi mengatakan Ketika diceritakan kisah Nu'aiman tersebut Dengan Suhaibit Rasulullah tertawa Sejadinya sehingga gigi giraham Rasulullah SAW nampak di Wajah mata para sahabat Sehingga perawi lain mengatakan Satu tahun berlalu Rasulullah Setiap ada tamu yang datang kepada Rasulullah Rasulullah akan ceritakan kisah Nu'aiman menjual Suhaibit tersebut Bahkan dikatakan Tidaklah Rasulullah SAW dalam keadaan bersedih Kecuali Nu'aiman datang Rasulullah akan tersenyum Jadi sebagian sahabat itu senang Kalau sudah Nu'aiman datang Pasti Rasulullah bahagia Diriwatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal Dalam musdadnya Bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nu'aiman Ini Nu'aiman Di kehidupan Rasulullah SAW Ada orang yang seperti itu Orang yang sering minuman-minuman keras Rasulullah SAW marah, murka Rasulullah kalau yang berhubungan dengan Rasulullah Rasulullah tidak marah Tapi kalau sudah berhubungan dengan agama Rasulullah SAW adalah orang yang paling marah Orang yang paling istiqamah dalam kebenaran Maka Rasulullah panggil Nu'aiman Apa yang kau lakukan? Dia katakan aku minum-minuman keras ya Rasulullah Rasulullah cambuk dia Kemudian dia bertobat kepada Allah Kemudian ketahuan lagi minum Kemudian dicambuk lagi oleh Rasulullah SAW Sehingga sebagian sahabat memukul dia dengan pukulan yang banyak Sehingga apa yang berlaku? Sebagian sahabat mengatakan Semoga Allah melaknat Nu'aiman Dia mempermainkan Rasulullah Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi Dia bilang sudah mau taubat tapi minum lagi Maka Rasulullah SAW mengatakan Kata Rasulullah SAW Jangan kamu laknat Nu'aiman Karena dia itu cinta sama Allah Cinta sama Rasulnya Dan riwayat dia dicintai Allah Dan dicintai oleh Rasulnya Muhammad SAW Ibn Majah menceritakan Bahwa Nu'aiman ini pernah suatu waktu Diajak oleh Sayyiduna Abu Bakar Pergi ke negeri Syam Negeri Syam itu dimana? Seperti yang diceritakan tadi Antara daerah Syria Libanon Jordania Kemudian Palestine Daerah seperti itu Umumnya orang Quraish pada masa itu Mereka memiliki rehlah berdagang Membeli dagangan ke Syam Kemudian dijual lagi di Kota Makkah Ketika itu Rasulullah SAW Didatangi Abu Bakar Sayyiduna Abu Bakar mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Saya mau izin ya Rasulullah Mau apa? Saya mau ajak dua sahabat kamu ini Ikut berdagang ya Rasulullah Siapa kata Rasulullah? Nu'aiman Kau kata Rasulullah SAW Nu'aiman kamu mau ajak Kamu ngapain? Biar seru-seruan aja ya Rasulullah Kata Rasulullah SAW Saya izinkan kamu bawa Nu'aiman Ketika itu saya naubahkan Membawa Nu'aiman Sama satu sahabat Namanya Suwaybit Ibn Harmalah Siapa namanya? Suwaybit Ibn Harmalah Ini sahabat Rasulullah SAW Yang memiliki Sifat yang berbeda-beda Kalau Nu'aiman ini aneh Pernah Rasulullah SAW Dibawain makanan banyak Dikasih Rasulullah Dikasih sahabat semua Semuanya sudah makan Tiba-tiba Si Nu'aiman ini Sahabat Nabi Nu'aiman Mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ini yang penjualnya Tolong kau yang bayar ya Rasulullah Makanan sudah habis Makanan sudah habis Rasulullah SAW Bingung saya yang bayar Akhirnya Rasulullah SAW Katakan kepada sahabat Ayo keluarkan uang kita Patungan kita bayar Rasulullah SAW Jadi mainin Apalagi kita orang Sallu'ala Nabi Muhammad Nu'aiman Diajak Salih Na'ubakar Kata Rasulullah SAW Benar kamu mau ajak Nu'aiman Iya ya Rasulullah Diajaklah Diceritakan dalam Riwayat Ibn Majah Diceritakan juga Dalam Siyar Alam Benubala Diceritakan juga Dalam Musnadnya Alimam Ahmad bin Hanbal Dalam Riwayat Alimam Ahmad bin Hanbal Maka Diceritakan Nu'aiman Diajak oleh Saini Na'ubakar Sesampainya di negeri Syam Semua dibagi tugas Fulan bin Fulan kerjaannya ini Fulan bin Fulan kerjaannya Semua memiliki kerjaan Nu'aiman tanya Wahai Abu Bakar Kerjaannya saya apa Wahai Abu Bakar Kata Saini Na'ubakar Kamu mau ngapain Terserah kamu Wahai Nu'aiman Kamu ikut saya Kemudian satu Di antara mereka Namanya Swayibit Ibn Harmalah Ditanya Oleh Saini Na'ubakar Wahai Swayibit Kamu mau kerjaan apa Kata Swayibit Terserah kamu Wahai Abu Bakar Kata Saini Na'ubakar Kamu menjaga makanan Karena saya tahu Kamu ini adalah orang yang Senantiasa Menjaga amanah Swayibit ini Kalau disuruh maju Dia maju Disuruh mundur Dia mundur Disuruh ke kanan Dia ke kanan Disuruh ke kiri Dia ke kiri Orang yang ikut saja Kalau Nu'aiman beda Disuruh maju Dia ke belakang Kasih sen kanan Ke kiri Eh Nu'aiman itu Orang yang berbeda Maka Swayibit mendapatkan tugas Semua mendapatkan tugas Kecuali Nu'aiman Sehingga Ikhwani Apa yang berlaku Apa yang terjadi Saini Na'ubakar pergi Sibuk dengan kesibukannya Sehingga datanglah waktu siang Nu'aiman sudah lapar Nu'aiman cari makanan Dia tidak punya uang Dia ajak Saini Na'ubakar Tapi tidak diberikan uang Sehingga dia cari-cari makanan Dia tahu Swayibit yang jaga makanan Dikatakan Wahai Swayibit Saya mau makan Berikan kepada saya Satu roti saja Yang terpenting apa Saya makan Sekarang saya sudah lapar Kata Swayibit Ya Allah Nu'aiman Kita tunggu Abu Bakar saja Sehingga dia datang Karena ini amanat Amanat dari Abu Bakar Saya tidak boleh berikan Kepada siapapun Kecuali atas Idin Abu Bakar Kata Nu'aiman Kasih saya makanan Kalau tidak Saya bikin masalah Sama kamu Merah wajahnya Swayibit Karena dia tahu Jangankan saya Rasulullah Aja dimainin Bingung Apa yang harus saya lakukan Akhirnya Nu'aiman bilang Gampangannya Aja Kata Nu'aiman Kamu kasih saya makanan Atau kalau tidak Saya bikin masalah Sama kamu Bingung Swayibit Sahabatnya Nabi Kata Nu'aiman Kalau memang begitu Kamu maunya Ya sudah Berarti kamu ngajakin Berantem sama saya Nu'aiman pergi ke pasar Dia cari-cari tempat Penjualan hamba sahaya Dia lihat-lihat Beberapa hamba sahaya Ini berapa harganya Ini katanya Sepuluh kolanis Ini berapa Ini harganya Hitungan orang zaman dahulu Kita sih Hitung seperti dirham Berapa ratus dirham 200 dirham Yang ini berapa 300 dirham Yang ini berapa harga Hamba sahaya 300 dirham Harganya antara 300, 200, sampai 100 Kemudian Nu'aiman mengatakan Kepada penjual hamba sahaya Tersebut Saya punya juga hamba sahaya Tapi saya jual Cuma 20 dirham saja Murah Apa benar Ada hamba sahaya Harganya segitu Iya Karena dia punya aib Ada kekurangan Apa Nanti kalau kalian tangkap Dia bakalan teriak Saya ini bukan hamba sahaya Tapi orang merdeka Akhirnya Semua orang berkumpul Mau beli Ini Nu'aiman Sama Nu'aiman Diajak Kesuai Bid bin Harmalat Tadi Kata Nu'aiman Itu Ada orang yang berdiri Sedang menjaga makanan Itu hamba sahaya Saya Tangkap saja Oh baik Diberikan uang 20 dirham Dimasukkan oleh Nu'aiman Ke kantongnya Kemudian Suwai Bid ditangkap Ketika ditangkap Suwai Bid teriak Saya bukan orang Bukan hamba sahaya Saya orang merdeka Maka orang-orang tersebut Mengatakan Saya sudah tahu Kekurangan kamu Ini memang Kekurangan kamu Memang kamu Tapi saya tidak Tidak perlu dengan Bacot kamu Yang penting kerjanya kamu Ya kan hamba sahaya Untuk apa Untuk kerja Mau dia ngomong apa Mau ngomel Terserah Yang penting dia mau kerja Akhirnya ditangkaplah Suwai Bid Dan dijual Di pasar Nu'aiman punya uang Banyak ini Dia beli makanan Dia beli minuman Dia beli hadiah Buat Rasulullah Dia beli macam-macam Di negeri Syam ini Waktu itu adalah Super power Adidaya Romawi Pada masa itu Semua barang mahal Tapi Nu'aiman banyak uangnya Dia belanja ini Belanja itu Sehingga Sayyid Na'ab Bakar pun pulang Ketika Sayyid Na'ab Bakar pulang Sayyid Na'ab Bakar cari Mana ini Suwai Bid Kita semua sudah lapar Kata Nu'aiman Dengan mudahnya Dia mengatakan Sudah saya jual Wahai Abu Bakar Maka Sayyid Na'ab Bakar bertanya Apa yang kau lakukan Wahai Nu'aiman Diceritakan oleh Nu'aiman Dengan jujur Nu'aiman ini orangnya Apa adanya Tapi nyusahin Saya jual akhirnya Dibawa oleh Nu'aiman Sayyid Na'ab Bakar Pergi kemana Ke pasar lalu Dibeli lagi oleh Sayyid Na'ab Bakar As-Siddiq Suwai Bid Yang tadinya orang merdeka Menjadi hamba sahaya Sebentar Kemudian dibeli lagi oleh Sayyid Na'ab Bakar Pulang ke Madinah Kisah ini diceritakan Di hadapan Rasulullah Maka Perawi mengatakan Ketika diceritakan Kisah Nu'aiman tersebut Dengan Suwai Bid Rasulullah tertawa Sejadi-jadinya Sehingga gigi kiraham Rasulullah SAW Nampak di Wajah mata Para sahabat Sehingga Perawi lain mengatakan Satu tahun berlalu Rasulullah Setiap ada tamu Yang datang kepada Rasulullah Rasulullah akan ceritakan Kisah Nu'aiman Menjual Suwai Bid Tersebut Jadi ada Ikhwani Jangan kalian kira Rasulullah SAW Itu hidup Di satu masa Sahabat-sahabatnya itu Seperti ustad-ustad yang khusyuk Yang kaya Habib bin Anis ini Banyak Bahkan Ikhwani Mungkin di akhir Karena masa yang sudah habis Pernah suatu waktu Rasulullah SAW Didatang Ashraf Delegasi dari beberapa negara Yang ingin mengenal Apa itu agama Islam Sehingga mereka datang Ke rumah Rasulullah SAW Membawa Unta Kendaraan Yang ketika itu Kendaraan yang paling mahal Mereka miliki Untanya yang paling mewah Diikat di depan rumah Rasulullah SAW Tamunya pun masuk Duduk bersama Rasulullah SAW Di depan rumah Rasulullah SAW Ada beberapa sahabat Ada Sayyiduna Hamza Kalian tahu Sayyiduna Hamza Adalah orang yang pemberani Ada Sayyiduna Umar Kalian tahu Sayyiduna Umar Adalah orang yang pemberani Ada Sayyiduna Ali bin Abi Talib Ada Sayyiduna Sa'ad bin Abi Waqas Empat sahabat ini Lagi nongkrong gitu Di depan rumahnya Rasulullah SAW Berjaga Sebelum Allah SWT Turunkan ayat Wallahu ya'asimuka Minan nas Ketika mereka sedang asyik duduk Tiba-tiba Nu'aiman datang Ini Nu'aiman kalau datang Pasti bikin sesuatu yang aneh Bahkan dikatakan Tidaklah Rasulullah SAW Dalam keadaan bersedih Kecuali Nu'aiman datang Rasulullah akan tersenyum Jadi sebagian sahabat itu Senang kalau sudah Nu'aiman datang Pasti Rasulullah bahagia Tapi ketika itu Nu'aiman datang Ingin duduk Barang-barang Sayyiduna Hamza Sayyiduna Hamza katakan Kepada Nu'aiman Bercanda begitu Nu'aiman kamu lihat Unta orang datang dari luar Arab ini Lihat kata Nu'aiman Ini besar banget Ini badannya Badannya besar gitu Dagingnya pasti banyak Iya nih kalau kita sate Enak nih ntar malam Kata Nu'aiman Kata Sayyiduna Hamza Ah apakah kamu berani Kata Nu'aiman Saya berani aja Asal kalian gak bilang Sama Rasulullah Kata Sayyiduna Hamza Benar Wahai Nu'aiman Benar Akhirnya Sayyiduna Hamza Lupa Masalah itu cuman bercanda-bercanda saja Sayyiduna Hamza lagi asik Sama Sayyiduna Umar Sayyiduna Ali Tiba-tiba Ternyata ketika dia melihat Unta tersebut Sudah pisah Antara kepala sama badannya Nu'aiman mengatakan Wahai Hamza Ini unta saya sudah potong Saya mau pergi sebentar Kalau Rasulullah cari saya Tolong jangan beritahu Dimana saya Nanti kalau keadaan sudah aman Mari kita nyate Barang-barang Ini ada yang seperti itu Di zaman Rasulullah Maka dia pun berlari Berlari dan berlari Mencari satu tempat Supaya Rasulullah Dia selamat daripada Rasulullah Sehingga Sayyiduna Hamza Bingung ini Kalau Rasulullah keluar Gimana Ada Hamza Asadullah Ada Ali bin Abi Talib Ada umar Gak bisa jaga Kendaraannya Tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Akhirnya Benar apa yang terjadi Ikhwani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tamunya mau pulang Ketika dia buka pintu Tamu melihat apa Untanya sudah begitu Mereka teriak Wana qatah Unta kami Unta kami Wahai Muhammad Baru mau kenal Islam Unta kami Kendaraan kami Sudah di luar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lihat Sayyiduna Hamza Lihat Sayyiduna Ali Mereka gak bisa ngomong Mereka hanya bilang Lu'ayman ya Rasulullah Rasulullah Perintahkan Sayyiduna Umar Wahai Umar Sekarang kamu ambil uang Kemudian kamu gantikan Kemudian kamu Berikan dua kali lipat Daripada harta unta ini Sehingga apa Agama Islam Tidak didengar Dengan sesuatu yang Tidak baik di luar sana Akhirnya Diberikan harta Diberikan unta yang baru Dan diberikan harta yang lebih Untuk orang tersebut Sehingga orang tersebut Tidak menjelek-jelekkan Agama Islam Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dan sekarang Waktunya kita balas dendam Sama Lu'ayman Lu'ayman ternyata berlari Tempat yang jauh Sampai hampir keluar Dari kota Madinah Dia dapatkan seorang Sahabat Nabi Yang hadir juga Dalam peperangan Badr Namanya Al-Migdad ibn al-Aswad Siapa namanya? Al-Migdad ibn al-Aswad Ketika itu sedang Menggali sumur Ketika sedang Menggali sumur Lu'ayman datang Lu'ayman katakan Kepada Mi'ad Wahai Mi'ad Wahai Sohabat Rasul Kamu orang yang hadir Dalam peperangan Badr Kamu adalah orang yang hebat Dipuji-puji sama Lu'ayman Ada maunya ini Akhirnya dia bilang Wahai Mi'ad Tolong saya Kenapa Wahai Lu'ayman Kamu ini kekasihnya Rasulullah Orang yang disayang sama Rasulullah Kenapa? Saya ini sedang dikejar-kejar Orang jahat Tolong selamatkan saya Saya pengen masuk ke dalam sumur Boleh atau tidak? Kata Mi'ad Siapa yang mengejar kamu? Pokoknya saya dikejar Sama orang-orang Kamu mau atau tidak Selamatkan saya? Ya sudah Selagi kamu itu adalah Sohabat Nabi Silahkan kamu masuk Masuk akhirnya Lu'ayman ke dalam sumur tersebut Lalu Lu'ayman mengatakan Wahai Mi'ad Dia keluar lagi Nanti kalau ada yang cari saya Tolong jangan beritahu saya Di dalam sumur ya Kata Mi'ad Baiklah Kata Lu'ayman Siapapun yang bertanya tentang saya Kamu tidak akan kasih tahu Iya Walaupun Rasulullah Yang tanya saya Katanya Enggak mungkin Rasulullah Datang ke tempat sejauh ini Iya Walaupun Rasulullah Akhirnya masuk Lu'ayman Setelah beberapa menit Rasulullah dan rombongan Benar datang Mi'ad Bingung ini Ini kenapa Rasulullah Datang ke RW kami ini Ada apa ini Rasulullah sampai sejauh ini Ditanya Ya Rasulullah Ada apa ya Rasulullah Kata Rasulullah Saya cari Lu'ayman Di mana Lu'ayman Innalillah Kata Mi'ad Enggak dijawab Ini Rasulullah Kalau dijawab Saya ingkar janji Akhirnya apa dia katakan Wahai Rasulullah Mata saya tidak memandang Kepada Lu'ayman Tapi tangannya Nunjuk ke dalam sumur Sohabat Apa dia bilang Mata saya tidak melihat Kepada Lu'ayman Tapi tangannya Nunjuk ke sumur Akhirnya dibuka Sama Rasulullah Lu'ayman muncul Kata Rasulullah Lu'ayman Kamu bikin malu saya Wahai Lu'ayman Ya Rasulullah Yang bersalah bukan saya Tapi orang yang mencari saya Bersama kamu Ya Rasulullah Akhirnya Rasulullah Nengok siapa Ternyata Lu'ayman Sudah lari kabur Saluh ala Nabi Muhammad Kisah-kisah seperti ini Sebenarnya banyak sekali Menunjukkan kepada kita Bahwa kehidupan Rasulullah Itu begitu indah Rasulullah Kalau kamu mau menjadi Orang yang baik Contoh Rasulullah Mau menjadi bapak yang baik Contoh Rasulullah Mau menjadi Pemimpin Peperangan yang baik Rasulullah Mau menjadi murid yang terbaik Contoh Rasulullah Bagaimana akhlak Rasulullah Mau menjadi suami yang baik Contoh Rasulullah Dalam segala hal Apapun itu Rasulullah Rasulullah adalah makhluk yang paling terbaik Terima kasih